Anda perhatikan sebelah sini nanti ya, nanti dulu ya, saya kontak dulu ya Nanti dulu, saya kontak ya, on ya, nah on, Anda perhatikan nih Ini ada suaranya tik-tik-tik ini, tik-tik-tik-tik, saya matikan ya, hilang Saya hidupkan lagi, nah Saya berdekat lagi kan, biar-biar Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel kedapatan motor, bunda, Vario 110 injection, Vario 110 injection, ya, coba Anda lihat Oke, mas bro, ini termasuk tipe ISP, kenapa? Dia menggunakan double starter yang halus Buktinya adalah tidak ada double starter-nya di sebelah sana, ya, dinamunya di sana tidak ada Anda lihat kan, mungkin di sana kan? Nah, oke, di dada, ini ada tulisannya ISP ya Oke, mas bro, jadi ini kelistrikannya menggunakan ISP ya Jadi, kotak kita dibawa mengarah kepada yang jalur ISP, oke Kemudian, kendala motor ini yaitu, di mana motor ini tidak bisa dipakai double starter Motor ini tidak bisa dipakai double starter Motor ini, jika lo ditontak, bunyi cetik-cetik-cetik-cetik-cetik begitu Tapi diengkol hidup, oke Saya tunjukkan dulu ya, biar Anda paham awalnya, oke Ini saya kontak Anda perhatikan di sebelah sini nanti ya Bentar dulu ya, saya kontak dulu ya Bentar mas bro, saya kontak ya, on ya Nah, on, Anda perhatikan nih Ini ada suaranya tik-tik-tik ini Tik-tik-tik-tik, ya, saya matikan ya Hilang Saya hidupin lagi Nah Saya berikan lagi kan Oke mas bro, kondisi motor ini Kalau kita hidupin menggunakan double starter Dia tidak bisa Nah Sudah bisa Sudah saya pencet ini Sudah saya pencet ya Tidak bisa Oke Kelakson Kelaksonnya kosong Oke Kosong-kosong Ini kalau kita hidupin bisa ya Nah Kalau hidupin bisa Kemudian Anda lihat Ini Kalau mesin hidup dia hilang Suaranya hilang Nah, tidak ada suaranya kan Oke Coba ini saya matikan Saya matikan Saya kontak lagi Dia bunyi lagi Oke mas bro Itu adalah kondisi awal ya Jadi motor dikontak Dia bunyi cetik-cetik-cetik Motor dihudupin bisa menggunakan engkol Suara sini hilang Ya Sekarang letak permasalahnya dimana Letak permasalahnya adalah Di kelistrikan Artinya Apinya ini ngedrop Begitu ya Sekarang kita lihat dulu Dari apinya Oke Mas bro Ini selektor kita taruh di 20VDC Ya FordDC ya Oke 20V Yang paling rendah ya Kemudian kita ukur Kelihatan gak ya Oke mas bro Ini selektor di 20VDC ya Yang paling rendah sendiri Kemudian kita cek Ini minnya Ya Ini plusnya ya Min kita taruh disini Nah Oke Plusnya ini Berapa mas bro 1295 Oke mas bro 1295 9796 ya Antara segituan ya Ya Ini kalau Kita tidak sadar Maka dinyatakan Aki ini normal ya Kemudian kita cek lagi Di ampernya Oke Ini pakai amper Ya Pakai ampernya Oke kita cek berapa dia Nah Ada di 4 Oke mas bro Ada di 4 ya Coba saya nyanyakan Lebih terang mana sih Terang gak nyanyakan Terang gak nyanyakan Oke mas bro Ini ada di 4 Ya Ada di 4 ya Sekarang saya ambilkan Aki yang baru Oke mas bro Sekarang saya ambilkan Aki Punya saya sendiri yang normal ya Anda lihat ya Ini mas bro Saya buktikan Kalau ini normal ya Kontakt on sudah Ya Percat Nah hidup Oke hidup ya Saya pastikan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang anda lihat Ini berapa ampernya Berapa voltasenya Kita lihat ya Oke Nah ini ampernya Ya Berapa ini ampernya 1294 Anda lihat Jauh-jauh beda dengan yang ini kan Ya Sekarang kita lihat Ini tadi voltasenya ya Sekarang kita lihat ampernya Oke Ini ampernya Nah mas bro Ampernya berapa mas bro Ampernya Oke mas bro Ampernya sekitar 3 Ya Ya 3 Antara 34 Itu 3 ya Oke Antara 34 ya Kemudian Sekarang begini mas bro Ini saya keluarkan ya Oke Oke saya keluarkan di bawah Nah ini anda lihat Saya menggunakan kabel Kabel ini ya Kita tempelkan begini Langsung kita goyang Apa mas bro Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Ya Tidak ada apa-apanya Ini tidak ada apa-apanya Nah sekarang ini Yang satunya ini Dengan ukuran yang Kalau dihitung Menggunakan alat ini Dia hampir sama Gitu Kita pegang dari sini Salah satu Kita goyang dari sini Nah Lihat ada suara Nah Lihat Eh ada bagu Oke mas bro Jadi pesan saya kali ini Untuk menentukan aki Paling mudah itu Anda menggunakan Kabel anda goyang Daripada anda menggunakan Kita menggunakan alat tukur ini Contoh adalah Alat tukur ini kita gunakan Dengan yang Yang normal Dan yang tidak normal ini Dia hampir sama kan Ya Tapi yang tanya kan Tidak ada hasilnya Oke ayo ulangi lagi Ayo coba Ini Ini yang normal Ya Ini ampernya Nah Sekitar 3 4 3,4 ini ya Kemudian kita Lihat Voltasenya Berapa Voltasenya 12,85 Nah kenapa dia turun Karena dia konslet Tadi saya konsletkan Dia akan turun Nah sekarang pindah ke sini Pindah ke sini Ini berapa Voltasenya 12,91 Anda lihat itu Yang tadi jelas Sekarang kita pindah Ampernya Ampernya Kita pindah Berapa Nah 4 kan 4,34 Ayo ada baru Oke mas bro Kalau menggunakan alat ukur ini Tidak jauh beda kan Nah Tapi yang menurut saya Yang lebih efisien Yaitu menggunakan Kabel ini tadi Anda lihat ini Nah Ini yang satu Pegang kuat Ini satu Satu digoyang-goyang Tidak ada isinya Tidak ada isinya Yang ini Anda lihat Tempelkan begini Kita goyang Nah Ada suara Oke mas bro Ada suara tas Dan ini putus ini Langsung putus Ceras putus ini Makanya Yang ini dipegang kuat Yang ini digoyang Oke mas bro ya Sekarang Kondisi motor ini Tadi kan cetak-cetak Cetak-cetak begitu Yang bunyi cetak-cetak Adalah ini mas bro Rilai ini yang bunyi cetak-cetak Rilai K4 Atau rilai setat Ya Nah sekarang kita yang Ambil Atau kita pasang yang normal ini Ini yang normal kita pasang disini Oke mas bro Sekarang kita kontak ya Kita kontak Perhatikan juga Dua-duanya nanti Nah Apakah ini bunyi Tidak bunyi Cuma sekali Tak sekali Saya matikan Ada disini saja Sudah disini Saya matikan ya Mati saya hidupkan Nah Satu kali saja Ada bagus Oke Cuma bunyi satu kali saja Tak Kenapa tak Dia bereaksi Jadi Rilai K5 Rilai K4 ini tadi Atau rilai setat Pada saat kontak di on Maka dia bereaksi Nah reaksinya bunyi tak Begitu Nah kenapa tadi bunyi tak Berkali-kali Karena dia bereaksi Berkali-kali Kenapa dia bereaksi Berkali-kali Karena Aki ini kisinya Sedikit sekali Dia nyambung Tidak 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 Begitu Oke mas bro Sehingga tak 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 Begitu Nah kenapa Diengkol Diengkol langsung berhenti Tak Taknya Karena setelah Diengkol Pengisian dari Kiprok Dia langsung masuk Normal Oke Sehingga langsung Satu kali Tidak Berhenti dia Bisa Cepangin mas bro Oke Maksud saya Video kali ini adalah Jikalau anda semua Jikalau panjeningan Mengalami kondisi semacam ini Jadi tidak usah risau Maksud saya begitu Mau anda bawa ke bengkel Mau perbaiki sendiri Yang penting anda paham dulu Oke Bahwa letak penyakitnya adalah Aki yang menurun Aki yang menurun Atau aki rusak Atau aki habis Pokoknya intinya dari aki Begitu saja ya Oke Nah kemudian bagaimana Diganti aki selesai mas bro Oke Jadi otak kita Tidak usah risau Kemana-mana Masa saya Begitu masa saya ya Jadi anggap saja Jikalau menemui Kendala semacam itu Maka Pengecekannya adalah Urus-urutannya Begitu mas bro Ya Kemudian Jangan percaya Sama satu alat Begitu ya Contoh kayak begini Ya berapa ukurannya Oh kalau ukurannya Sekian normal Sekian normal Begitu ya Kemudian Kita gunakan Kolaborasi dengan Manual Ini manual Ya kita gunakan Kolaborasi Sehingga kita bisa Memastikan Pasti penyakitnya Di mana Oke mas bro ya Sekarang kita Contact on Sudah Ya kita kelakson Ada Kita hidupin Nah Hidup Saya matikan lagi Oke Saya contact on Bunyi satu kali Bunyi satu kali Kemudian kita Double Oke mas bro Itulah sedikit Ulasan kami Dari RGM Channel Tentang bagaimana Menyikapi Dan mengoreksi Motor Vario 110 Yacht Injection Ini tipenya ISP Karena di sebelah Kiri sana Di boxnya Ada tulisannya ISP Dan motor ini Double shuttle Halus Jadi mengandung Sistem ISP Ini mas bro Kemudian Pengecekannya Sudah saya tunjukkan Kemudian Cara penanganannya Yaitu Tinggal ganti Aki Selesai Bisa dipahami Oke terima kasih Kepada saudara-saudara aku Yang telah subscribe Like, comment, and share Video saya Jangan lupa Selalu nyalakan lonceng Biar Anda tidak Ketinggalan Video-video AGM Channel Yang terbaru Terima kasih Salam dari kami AGM Channel